Bapak-Ibu sekalian, saat ini kita akan memisikan bersama penerangan akta perkawinan yang punya pasang perwakilan akta pernikahan masa padang hari ini Baik, selanjutnya Bapak Tabrani dan Ibu Norayi Manduk Baik, selanjutnya Surya Asiman Jutat dan Eri Maiz Guntabara Surya Asiman Jutat Surya Asiman Jutat dan Eri Maiz Guntabara 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 Tantangan kita adalah Ketika kita melaksanakan kewajiban itu Ada ketentuan-ketentuan hukum yang harus kita perati Kenapa ada ketentuan hukum? Supaya tidak ada diskrimiasi Weber, ini Weber bilang Kenapa ada SOP? Kenapa ada prosedur? Supaya setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama Kalau tidak ada SOP, tidak ada prosedur Nanti kalau kenal diperlakukan baik Kalau tidak kenal, tidak Tapi kalau ada SOP semua sama Nah SOP-nya dalam melayani warga Salah satunya adalah Keterangan sudah bersatu suami, istri Kita tidak bisa memberikan pelayanan kepada keluarga-keluarga Dan anak-anak keluarga Ketika catatannya Sebagai pasangan suami istri Atau sebagai keluarga Tidak diatur dalam catatan negara Karena itu hari ini Yang kita sudah melakukan Bukan sekedar meresukan Tapi membuat pemerintah Bisa melaksanakan wajibannya Dan Bapak Ibu bisa menerima haknya Ya Bapak Ibu terima lagi Jadi Bagi kami, sekarang kami bisa Mau memberikan kartu Jakarta pintar Itu harus ada keterangan Bahwa ini adalah putra putri dari siapa Begitu banyak pelayanan yang diberikan oleh pemerintah warga Tidak bisa dituntaskan Karena status legal Sebagai pasangan suami istri Dan itu kami bersyukur sekali Pak Hasim dan Pak Menitakan bahwa Asal ini Kita melakukan juga Harapnya kepada semua Komponen warga negara Yang belum memiliki Status legal Dalam catatan sipil kita Sebagai pasangan suami istri keluar Kita waktu itu melakukan juga Pak Bagian peragama Islam Ketika tahun baru Banyak sekali Dan banyak Yang justru Membutuhkan Dari catatan-catatan ini Dari secara-cara kita yang pemerintah Perlu menangkap Karena itu sering catatannya Tidak terhadap Jadi saya ingin sampaikan apresiasi Dan kami juga berharap Kepada ibu sekalian yang hari ini Resmi Sudah sebagai Sebetulnya sudah sebagai pasangan suami istri Sudah resmi Hanya belum diakui oleh Negara Sekarang diakui oleh negara Kalau masyarakat sudah mengakui Pimpinan gereja sudah mengakui Jamah juga mengakui Tapi negara ini memakui Dan saya ingin pinta pada seluruh jajaran Pembrok Seluruh jajaran Pembrok Ini adalah kesempatan bagi kita Untuk memastikan Bahwa pelajar-pelajar yang baru saja diakui Bisa mendapatkan pelayanan yang sama Dengan rekaya Bagi yang sudah memiliki dokumen Kalau dokumennya disimpan baik-baik Tidak perlu dipacar di uang kamu Tapi Boleh disimpan dengan Baik Ini bisa menunjukkan kepada semuanya Dan Bapak Ibu sekalian yang berada di kantor-kantor Kecamatan di urahan Bila ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dilengkapi Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Saya sekalian menyampaikan terima kasih dan selamat Dan kepada Bang Nus Nasrani Semoga kita akan kerja bersama terus Banyak hal yang harus kita Menyakinkan di Jakarta Banyak yang datang Bapak Ibu sekalian Semuanya Bagian dari kita berkolaborasi Memastikan bahwa Bapak Ibu sekalian 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 Terima kasih